Intro Halo semuanya, kita berjumpa kembali di channel Sen2424 Dan buat kalian yang baru saja menonton channel Sen2424 ini atau baru lihat channel ini Aku ucapkan selamat datang dan aku akan membagikan tips ya hari ini Di video kali ini tentang Ragnarok X Snake Generation Jadi disini aku akan membagikan tips tentang smelting ya Atau tentang mendapatkan item-item seperti item ini ya Kita bisa lihat disini, di live ini Kemudian di smelting Seperti sel, kemudian turquoise Dan ada juga cobblestone Nah, apa sih fungsi ketiga item ini? Fungsi ketiga item ini kalau kita gabungkan nanti atau kita smelting menjadi item Paracon, Carnium, dan Basic ini Ini bisa kita gunakan untuk upgrade Kalau Paracon senjata, kalau Carnium ini armor, dan Buzzkick Buzzkick ya, bacanya ya Buzzkick ini untuk upgrade Ini ya, aksesoris dan talisman kalian Nah, gimana caranya kita bisa mudah mendapatkan item cell Kemudian turquoise dan table stone Di video kali ini aku akan menjelaskannya Kalau untuk upgrading metal ini kan kita bisa dapatkan dari mining ya Tentu kalian pasti sudah tahu kalau sudah main Atau sudah menonton video aku yang sebelumnya Nah, sekarang nih Gimana teknik mancing kita ini Supaya kita langsung dapat item ini Atau kemungkinan besar bisa dapat item-item yang diperlukan untuk membuat item Untuk upgrade ini ya Karena upgrade di atas level 20 Kita memerlukan ketiga item ini Kalau masih di bawah 20 Kita cuma perlu upgrading metal aja Tapi 20 ke atas kita perlu cell ini ya Atau perlu item-item ketiga ini Nah, sekarang kita langsung aja Gimana caranya mendapatkan ketiga item tersebut Pertama-tama ini kita pergi ke Alberta Jadi kita pilih map Kita pilih world map nih ya Map dunia ini Kita pilih Alberta Di Alberta ini kita pilih NPC Dan kita pilih ini ya Bad merchant ini Jadi kita pergi ke sana dulu Untuk membeli item-item yang diperlukan untuk memancing Karena kalau kita memancing itu kan kita perlu stamina nih Nah, supaya stamina kalian itu nggak kebuang-buang gitu aja Karena nggak dapat item yang kita cari Makanya kita perlu bait ya Atau kita perlu umpan yang diperlukan Untuk mendapatkan item-item yang kita perlukan Nah, kita sampai nih ke bait merchant ini Kita beli bait shop Nah, ketiga item ini yang paling penting ini Ini untuk mendapatkan item yang pertama tadi Cell itu untuk upgrade senjata Dan bait yang ini untuk mendapatkan turquoise Untuk upgrade armor Armor Dan yang reptile ini Untuk mendapatkan cable stone ya Untuk upgrade aksesoris ataupun talisman kalian Nah, jadi kita beli ini Satu item ini emang cukup mahal Tapi ini setara ya Jadi kemungkinannya itu 50-60% lah kita bisa dapat item yang kita perlukan Di sini kita bebas mau beli berapa Aku di sini beli 25 aja Buat sebagai contoh aja ya Masing-masing aku beli 25 Dan aku akan tunjukkan di video ini Apakah benar nih Kalau aku pakai item ini Bisa mendapatkan item-item yang kita cari Jadinya lebih hemat stamina gitu loh Oke, sekarang kita akan pergi ke tempat pemancingan Kita pilih map ya Frontera Southgate Kita pilih ini ya Cavier ini ya Karena cavier ini berada di dekat tempat pemancingan Oke, setelah kita sampai di cavier ini Kita keluar aja lewati Kemudian kita jalan sedikit ke kiri Di sini kan ada tempat pemancingan tuh Nah, di sini kita akan mancing nih Kita akan coba ketiga bait yang tadi kita beli di Alberta ya Di penjual Alberta Ini dia ketiga baitnya Aku sudah ada beli sebelumnya Jadi jumlahnya bertambah Kita pertama-tama coba yang ini Yang ratan ini ya Yang bisa mendapatkan sel Kita lempar pancing Kita coba memancing ya Belum dapat ini Masih dapat udang Kita pancing lagi Pancingan kedua ini Nah, dapat sel kan Ini lebih sering dapatnya ketimbang kamu mancing Nggak pakai bait ya Atau pakai bait yang standar Yang infinity yang tak terbatas itu Yah Oh, dapat Aku pikir kelewatan Kita sudah dapat dua ya Dari Kita coba lima umpan dulu Tuh, dapat tiga lagi Satu kali nih Kita coba satu kali lagi nih Oke ya Sudah dilihat tadi kan Dari lima umpan Kita dapat empat sel Jadi lebih banyak dapatnya Ketimbang kamu mancing biasa Disini mempermudah kamu Menghemat stamina kamu juga ya kan Karena kalau kita mancing Stamina kita ini akan berkurang Dan kalau habis Kita harus nunggu lagi Sampai dapat Odin Kemudian Odin sini akan berubah Kalau kita melawan monster Menjadi stamina Jadi jalannya panjang ya Atau Nggak bisa setiap hari Kamu bisa mancing Jadi disini kamu harus Hemat stamina kamu Supaya bisa mendapatkan Item-item yang kamu perlukan Sekarang kita lanjut Kita coba yang kedua itemnya Yaitu item Green Cotton Larva ini ya Untuk mendapatkan turquoise Untuk upgrade armor Kita pakai ini Kita lempar pancing kita Dan 6 Oke jadi dari 10 umpan Kita bisa dapat 6 ya Untuk smelting item Yang diperlukan Untuk upgrade armor tadi ya Nah sekarang kita coba Item yang ketiga Yaitu Ratel ini Untuk mendapatkan Item yang digunakan Untuk upgrade Aksesoris dan talisman Kita coba pancingkan Kita perlu Cable Stone ya Disini ya Untuk upgrade aksesoris Dan talisman ini Dapat 1 Belum lagi Dapat udang lagi ya Tapi udang lumayan sih Kayak udang, ikan, rumput lahut Itu bisa kita tugarkan ya Di Cavier Di NPC Cavier Buat kita dapatkan Poin mancing Nah poin mancing itu Kita bisa pakai Buat beli item Ini Apa namanya Pancingan otomatis ini ya Yang bisa dipakai Buat mancing Jadi kamu gak capek-capek Ngeklik-ngeklik ini ya Ngeklik pancingan Tapi memang Gak terlalu lama sih ya Gak terlalu lama Efeknya Maksudnya lama mancingnya Gak terlalu lama Cepat habis gitu Dan harganya juga cukup lumayan Sehari itu kita dapat 10 poin kan Dan harga pancingan tadi tuh Yang infinity tuh Harganya 20 poin Jadi Kalau secara normal ini Dari event aja Kita cuma bisa dapat 2 hari sekali ya Dari 10 umpan Kita dapat 5 ya Dan ini lumayan ya Berarti dari setengah umpannya Kita bisa dapat Cable stone ini Oke sekarang aku akan lanjut Mancing dulu sebentar ini Dan kita akan coba Nanti buat upgrade Senjata kita Armor kita Dan aksesori Setah talisman kita Oke setelah kita Memancing beberapa Item yang kita perlukan Sekarang kita keluar Pilih ini Kemudian kita Balik ke kota Ke frontera ya Sebenarnya buat Lempas sih bisa dimana aja Tapi karena kita Dekat dengan frontera Jadi kita ke frontera aja Kita pilih Ini ya Upgrade dan repair ini Dan kita akan pergi ke sana Jadi kita akan berjalan Langsung Menuju Tempat NPC Untuk upgrade Oke setelah kita Sampai di tempat Upgrade Kita buat dulu nih Item-item yang kita perlukan Tadi di live ya Jadi di menu live ini Disini Kita pilih smelting Kita perlu buat Ketiga item ini Tapi kita perlu Upgrading metal Jadi kita ambil dulu Disini Kalau kamu belum dapat Atau belum punya Kamu harus mining dulu ya Untuk mendapatkan Item upgrade metalnya Jadi kita ambil dulu Di storage kita Kita ambil Ini yang level 2 ya Dan ini yang level 1 Jadi untuk Upgrade yang pertama ini Yang di baris live pertama ini Disini nih Kita perlu upgrading metal Yang pertama ya Jadi yang level 2 nya Kita dismantle aja Untuk dirubah Menjadi yang pertama Ini yang 1 ya Tadi yang 2 Atur cepat dulu Kita rapikan dulu Kita cari item tadi Mana dia ya Nah ini ya Item upgrading metal Level 2 nya Kita dismantle Kita jadikan level 1 Supaya banyak jumlahnya Nah setelah itu Kita bikin dulu nih Item kita tadi Smelting dulu nih ya Dan smelting tuh Perlu stamina ya Jadi kalian perhatikan Stamina kalian disini Pertama-tama kita bikin Prakon pertama ini Buat upgrade senjata Di tingkat pertama Di tingkat pertama Kemudian ini turquoise Buat upgrade armor Di tingkat pertama Menjadi karnium Karnium pertama Kemudian Basic ini ya Kita jadikan Upgrading metal Kita habis Kita ambil lagi nih Lanjut lagi Basic ini Buat upgrade Talisman Dan upgrade Aksesoris ya Kita bikin ini Dapat 14 Tadi sebenarnya Bisa aja sih Kita matching lebih lama Cuma ya Supaya gak lama Videonya ya kan Sebagai contoh aja nih ya Jadi kita upgrade Disini Nah ini dia Untuk upgrade senjata Kita perlu ini ya 4 ya Beda-beda sih ya Tergantung jodis senjata Dan level senjata Disini aku upgrade Preset aja Supaya bisa Lebih tinggi levelnya Sampai 38 Dan ini Untuk upgrade armor Armor ini ya Ketiga ini Ini senjata Ini armor Tiga ini Ini perlu Ini ya Yang equipment tadi tuh Perlu item tadi nih Apa namanya Carnium Carnium pertama ini Jadi kita upgrade aja Kita upgrade Ini aja Clock kita Oke dan aksesoris Kita perlu pakai Yang ini Basic tadi Basic pertama ini Kita upgrade Nah jadi seperti ini ya Tutorial dari aku Supaya kita gampang Mendapatkan ketiga item ini Tadinya Di live tadi Dan kalau misalnya Kalian punya pertanyaan Ini seputar Ragnarok Next generation ini Langsung aja Tulis di komentar Video aku Kemudian Jika kalian ingin support Channel sendopadompat Caranya mudah sekali Kalian tinggal tekan aja Tombol subscribe Ini di channel sendopadompat Kemudian Kamu bisa follow Aku Yang ada di atas sini Like video ini Dan share ke Social media kalian Terima kasih telah Menonton video aku Dan sampai jumpa lagi Di video Ragnarok berikutnya Bantu channel ini Dengan subscribe Send Like dan komen Serta share ke akun Medsos kalian Terima kasih Terima kasih telah menonton